Coki, baru-baru ini satanik, satanik Lu udah dari dulu Ya bro, udah dari dulu gua Semua orang pengen dilihat Apalagi gua, gua tuh pengen aja dilihat Dengan semua Gua, gua jelek, gua apa-apa Apa yang harus gua punya selain skill Sama Om Dead tuh, dia nanya Lu mau gak podcast sama artis Jujur, awalnya gua gak mau Karena Tadinya gua pikir kalo Dediko Bujar libur dari podcastnya Yang akan menggantikan tuh, karena deket banget kan Iya, gua juga mikir gitu Iya, tapi ternyata leluh gitu Gua rasa sih, kalo dengan langkah Deddy seperti ini Emang dia mau pensiun ya? Pras, kenapa harus black metal? Kenapa lu harus jadi anak black metal? Kenapa kesitu anjing? Tima-tima maksud Aduh, black metal anjing Kenapa, maksud gua kan Kalo anak-anak rebel itu kan biasanya udah Paling ya udah nongkrong aja Ini lu bener-bener masuk ke komunitas gitu Iya, betul Apa yang mendasari lu? Akhirnya lu harus gabung gitu Aneh banget Karena Karena temen SMP gua Gua punya temen satu bangku yang Setiap dia Setiap pagi itu dia tuh bleeh terus bro Gitu-gitu, sumpah Terus lu mengidolakan dia? Terus ngetes-ngetes, sumpah Terus gua berasa Anjir keren banget ya orang Gua langsung mikir dia tuh keren lang Enggak, karena gua SD Gua kan SD Islam, Islami SD terbaik di kota Padang di saat itu Oke, oke Dan emang anak-anak pintar Sekalinya gua masuk SMP SMP swasta yang Cruzero Yang emang Gua gak ada niat masuk disitu Tapi name gua gak cukup Buat masuk sekolah negeri Kalau SD-nya pintar-pintar Kenapa lu gak termasuk Gua emang Kan orang tua yang maksa masuk disitu Gua kan emang Males belajar dari TK gua Dari TK Dari TK Dari TK tuh gua udah mikir Ngapain nih sekolah nih Gua tuh pengennya main aja Terpaksa dimasukin ke SD itu SMP Ketemulah sama temen sebangku gua Yang bleeh itu Terus gua merasa Keren nih orang Gila cool banget Cool banget Melawan dunia banget nih orang Betul SMP hari pertama Bajunya udah keluar Terus sudah digambar naga Lu tau gak Lu pernah liat gak Yang naga gitu bro Anjing yang naganya mohak gitu Terus menurut gua itu terkeren Yang pernah gua liat Aduh anjing Gua ada lagi satu temen Suka gambar-gambar baju gitu Iya yang disini-sini Wah keren menurut gua itu Oke 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 Terus gua tanya Lu ngapain kok bisa begini Menang ambil metal bro Anak black metal Nah yaudah gua Eh mau dong Tapi lu harus beli bajunya dulu Kata dia Jadi syaratnya adalah Beli bajunya dulu Karena ketuanya juga Punya distro Anjing Politiknya gila banget Anjir Kenapa jadi bisnis anjing Makanya Bangsa Makanya Aduh Terus Terus Akhirnya itu gua beli Ketemu lah gua sama ketuanya Namanya itu gua masih inget Si Jundai Si Jundai Si Jundai Bukan nama sebenarnya dong Bukan Gua gak tau nama sebenarnya Tapi dia itu si Jundai terkenal banget lah Oke Di daerah pasar Di daerah pasar Dan semua orang pake baju hitam Di setiap hari minggu disitu Oh itu syaratnya tuh Iya Jadi harus ada baju Yang gak mungkin lu pake baju biru Disitu menurut gua Lu partai Jadi Bah gila sih gua langsung ngebayangin Terus Nah disitu tuh Baru gua ngumpul Ngeliat anak-anaknya ngelem Tapi gua malah gak Gak ikut Ngelem Ngelem Maksudnya gini Mereka Ngisep itu Gua coba Gua sempet coba Oke Tapi gak ada yang sampe dapet Enggak Iya 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 Ngehancing apaan nih bang Sat Tapi kok keren ya Mereka tuh begitu Terus yang paling keren Harus menghisap Untung rokok orang yang habis des gitu Orang lain Orang siapapun itu Iya jadi jalan Ada orang ngerokok Buang ngerokok Kita ambil tuh Wah keren Wah itu menurut gua keren bro Iya 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 Gua soalnya Walaupun sedikit Jiji ya Maksud gua Iya Gua gak tau dari mulut Bukan cuma jiji Maksud gua apa Itu pahenahnya Iya keren aja menurut gua Saat itu ya Oke 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 Itu yang akhirnya gua ikut black metal Dan gua tau satanik disitu Anjing Jadi dia pada buku Ah anjing coki Baru-baru ini satanik satanik Lu udah dari dulu Ya bro udah dari dulu gua Walaupun gua gak tau Cara berdoanya bagaimana Tapi mereka ya Ya persetan dengan agama gitu dulu Jadi lu ini satanik apa metal nih Gua metal yang islamik Gua masih sholat jumat Walaupun pake baju black metal Tapi temen-temen yang lain Masih sholat juga gitu-gitu masih Enggak Enggak Jadi lu tetep inget agama ya Gua inget agama Kan sekolah SD gua kan islamik Tapi diantara semua itu Lu doang lagi jangan-jangan Iya gua doang Pake baju black metal gitu Terus pake Hitam-hitam disini nih Sholat jumat Sholat jumat Oke Nah ini yang gua penasaran adalah Berarti di dalam sana Di dalam kelompok tersebut Ada satanik tadi yang lu bilang tadi Mereka mau pelajari itu juga Iya Gua gak ngerti Karena kan mereka punya ritual Ketika mau nge-band Kita ada parade band Mereka gigit merpati Leher merpati Terus dimakan Gitu Gua gak tau dalam hatinya Gitu gua Pokoknya keren aja gitu Terus gua nonton kan Gua kelas 1 SMP bro Kayak anjir keren banget nih abang nih Terus berdarah-darah disininya Yaudah lah Oke 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 Disitu gua mulai-mulai suka musik metal Cradle of Fire Iya 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 Apalah Trivium Pilot Gua gak dengerin lagi Sorry banget Terus referensinya Jadi gua gak tau banyak gitu Iya gitu-gitulah Terus berarti Berapa lama lu bertahan Di lingkungan tersebut Kayaknya sampai kelas 3 SMP Lama anjing 3 tahun itu mah Iya 3 tahun Ya selama lu SMP benar Betul-betul Wah kuat juga lu Ya Seneng gua Gua gak punya Komunitas lain Selain ya black metal itu Terus gua main bola Black metal bola gitu Nah terus Orang tua atau keluarga tau Tau banget lah Kan dinding gua gua cat kayak gini juga nih Warna hitam Terus gua kasih pentagram Tapi pentagramnya Gua kasih pentagramnya Tapi dari lakban Jadi setiap menit Tuih gitu Oh iya 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 Anjing lah gue Gua tempel-tempel Tapi mereka protes gak? Maksudnya ngapain lu kayaknya? Iya ketakutan lah Sempet ketakutan juga Ini maksudnya Kenapa nih bocah nih Jadi begini gitu Berefek gak sih sama itu Sama misalkan lu gak bisa dikontrol Sama keluarga lu Lu jadi membangkang gitu-gitu Ada Iya Gua parah Gua gak bisa diatur Gua suka musiknya Metal Dengerin musik metal Maksudnya dari SD SD yang islamik gitu Tiba-tiba gua Kesatanik Metalik Gitu Jadi metal satanik Seneng gua Gua civer Gua bener-bener gak punya Apa namanya Bayangan sama sekali Tentang satanik itu Seperti apa Salah satunya tadi yang lu bilang Mungkin sebelum nyanyi Mereka harus gigit Lepati darah dimana-mana Bakar menyandung Terus apa Goalnya apa mereka tuh Tujuannya apa Kalau agama kan Goalnya ketemu Tuhan Gitu-gitu Kalau mereka ya Keren Keren dah gitu aja Menurut gua ya Oke oke Keren dan Ya gak tau gua goalsnya apa Apakah mereka bener-bener Menyembah Setan Gua gak tau Ada juga loh temen gua tuh Yang black metal Nyembah setan Tapi bikin tattoo disini Allah disini Muhammad Ada juga Iya Gua gak tau di tengahnya mimbar Gua gak Iya-iya Tapi maksudnya Dengan Tapi Secara logika ya Dengan Dengan Mereka melakukan ritual-ritual Yang menurut kita gak masuk akal Ya Apapun bisa dilakukan gitu Jadi kayak yang Mungkin tadi bikin tattoo Atau apapun ya Karena mereka mungkin Diluar dari Apa yang selama ini orang bayangin Tentang apa yang Kayak manusia normal pada umumnya Gitu kan ya Nah tapi Yang gua mau tanyain Takutnya nanti Anak-anak metal luar sana Oh kita gak begitu Gak semua berarti Gak semua Ini kan menurut gua Karena kan lingkungan gua Bocah-bocah SMP Gua gak sampe Ngeliat Abang-abang itu Emang menyembah setan Atau apa Gua gak tau Pertanyaan gua Kan kalau sekarang kan ada Youtube Iya Dulu tuh Dari mana referensinya Dari CD aja Ya kan dulu ada MP3-MP3 Terus CD Video klip Band Black Metal Jadi kita cuma lihat Dari perspektif kita Ya mereka manggung Terus ininya dikasih duri-duri gitu Jaket kayak gini dikasih duri-duri Apa Segala macem Dan itu Keren That's it Keren Iya 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 Nah gak ada lagi itu Goalnya yang penting keliatan keren aja Betul Karena kita melihat itu keren Keren Jadi kita Ya jadi kita pengen ngasih lihat ke orang Nih yang keren tuh kayak begini Betul Walaupun orang ngeliat Bocah anjing nih Iya Ya pastilah Gua naik angkot Gua selalu naik angkot Gua gak punya apa-apa dulu Mata gua Gua hitam-hitamin Terus udah mulai Oh gua Pertama tindikan itu Tindik lidah gua Persing lidah SMP SMP kelas 1 Wah anjing Sudah Wah anjing Oh udah Kayaknya gak ada deh Gua gak punya HP dulu Gitu Gua persing Lidah Anting ini dari SMP Anting ini dari SMP Sebegitunya Tapi guru-guru di sekolah gimana tuh Kalo di sekolah gak gua pake lah Oh gak lu pake Enggak Kalo di sekolah gak gua pake Ya pulang sekolah baru gua pake Ya sampe ada yang bilang Nyokap lu meninggal cepet gara-gara perangai lu kayak gini Mungkin iya ya Enggak lah Meda urusan lah itu Stres bro Stres Megangin gua tuh stres Asli Asli Tindik puser gua ada SMP itu gua lakukan Anjing SMP SMP tindik puser Dan itu sendiri Demi Allah sendiri Maksud lu Sendiri ini Jadi batu es Gua timpa disini terus nih Sejam ada Baru gua tusuk pake Pentul Pake pentul Saksinya banyak Wah temen-temen gua di Padang tuh Banyak Karena lu udah tau caranya Jadi lu bikin sendiri Gua gak tau caranya Ya pokoknya dia kan harus tembus aja Mati rasa dulu ya Mati rasa dulu Terus Sakit sih sakit Tapi gua emang Ini keren Oh gila Iya sih gua ngebayangin sih Itu keren menurut gua SMP Terus Gua punya tindikan itu Gua kemana-mana buka baju Gua ngerasa keren Wah anjing sih Bocil Terus udah Udah begitu Berarti lu tuh Tidak Gua bisa ngebayangin situasinya Ketika lu melakukan itu kan Pasti Berantem Iya Iya kan pasti kan Entah lu yang menang Atau lu yang babak belur Atau lu menang terus Gua gak tau deh Kalau berantem Kayaknya lebih banyak Gua Yang Kalah Kalau gua kalah sih Gua tuh Kenapa bisa seberani itu Karena nyokap gua bilang Waktu gua Cengeng banget dulu Waktu SD bilang gini Kalau lu kalah Kan ada batu Kan ada kayu Duh kalau berdarah gimana Gua obatin Gua yang tanggung jawab Nah disitu gak ketulungan gua tuh Jadi apa-apa gua Jadi Apapun ada di sekitar lu Manfaatkan Iya Jadi gua merasa menang terus Kalau udah megang kayu Orangnya lari dong Iya Gua gak tau ini kesamaan Kesamaan geografis atau enggak ya Tapi Nenek gua pun juga begitu Kalau gua berantem pulang Dimarahin gue Ngapain Berantem Menang gak Balik lagi Disuruh balik lagi Aneh banget Aneh banget Bokap gua Gua berantem di sekolah kan Terus Gua pulang ke rumah Gua bilang Bokap gua lagi tidur Pa Dipanggil ke sekolah Kenapa Gua berantem Dan ntar dulu deh 5 menit lagi Masih ngantung banget gitu kan Terus gua bingung Gimana caranya bangunin bokap Terus gua bilang Pa dia bawa pisau Hah Gantinya gitu Langsung mandi Dia terus udah siap-siap Lu tau apa yang dilakuin sebelum kita berangkat Dia masukin pisau kecilnya Ke gua Bawa ini Gantinya gitu kan Dan yang terjadi adalah Ketika Itu kan udah selesai Masalahnya kan Gua kan deg-degan Maksudnya Ini gua tau ini pisau pegangan bapak gua Nah terus Abis itu Pas sampe di sekolah Dia bilang gini Bukan dia bilang Jadi situasinya tuh udah di ruang mereka kan Kita udah maaf-maafan Udah minta maaf segala macem Set gua ambil tas gua kan Set pas gua ngambil tas gua Celentang jatuh Pisau jadi ditutup Ini demi Allah Kasihnya masih ada Masih hidup semua Yang gua gak tau Emang kayak begitu kali ya Budayanya tuh gimana Tapi lu ngerasa keren Dan lu Ada goal untuk dapetin cewek juga gak Pasti loh Enggak Enggak kesitu Enggak ada Ya karena gua sadar Gua tuh SMP kurus banget Hitamnya Ini kan gua udah hitam ya Hitamnya tuh Dof Ya sehitam inilah bro Jadi gak ada Gak ada kepikiran gua Kalau cewek bakal suka sama gua Iya Lu tau venom kan Segini berarti Iya iya Segini berarti nih Segini nih Wah gila Gak ada kepikiran nama gua Buat punya pacar SMP itu sekali Terus gua kayaknya cuma seminggu deh Gara-gara dia mau sama gua HP gua baru dibeliin sama bokap Nokia yang lampu Ada lampu-lampunya nih Di pinggir-pinggirnya itu tuh Apa sih engage ya bukan ya Bukan Enggak semua gak ada lampu Oh Nokia terus Kalau ada orang nelfon tuh Nyala-nyala tuh Oh gara-gara handphone itu Gara-gara handphone itu Terus seminggu gua diputusin Karena Karet lampunya copot kayaknya Anjing Bangsa lucu banget itu lucu banget Jadi ya gara-gara itu doang Oh Oke 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 Tapi gua tuh Amaze maksudnya sama Orang-orang yang memiliki Masa lalu yang cukup kelam Apalagi di usia dini Iya terlalu dini Dan bisa Bisa kembali Dalam tanda kutip normal Kayak sekarang gitu Betul Gimana apa Apa triggernya yang akhirnya bikin Anjing nih Kayaknya gua harus mengambil jalan yang lain Gua gak bilang itu salah Iya Karena gua gak mau juga bilang Temen-temen yang ada disana salah Tidak Gua tidak menjad sama sekali Cuman maksudnya Apa yang buat lu akhirnya Berpindah Dari Itu ke sekarang Gua tuh Semuanya gua kerjain lang Dan gua bisa Ngeband black metal Oke Break dance Gua oke Jadi gua bisa di hari Sabtu Pake baju hitam Di hari Minggu gua pake baju hip hop Anjing bunglon Bunglon gua Langsung Ya begitu Jadi Ya gak tau gua tuh happy aja main Dan berkumpul Sama orang-orang Oh nongkrong tuh hobi banget Iya makanya gua percaya Everybody wants to be sin Semua orang pengen dilihat Ya 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 Apalagi gua Gua tuh pengen aja dilihat Dengan semua Gua Gua jelek Gua apa-apa Apa yang harus Gua punya selain skill Menurut gua itu Ya 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 Kalo gak Udahlah tolol Gak punya temen Jelek Mati aja Gak punya skill Tapi pertanyaan gua Nih misalkan ya Gua gak tau ya Kan lu Pernah hidup di era tersebut Nah lu tau bagaimana rasanya Ya Ketika misalkan nanti Si Gohan mau Wah anjir itu dia tuh Yang gua Pikirin tuh Gimana misalkan Manggilnya apa dia Ayah Bapak Papi Gua juga mau jadi kayak begitu Lu iya atau gak Lu setuju atau gak Itu kebebasan berekspirasi Iya betul Jadi kalo dia Kayaknya kalo dia di black metal Gua mungkin Akan support Tapi gua arahin Nih metal yang Gini aja Kalo makan darah Kasian merpatinya Mungkin Tapi kalo menurut dia Keren ya sudah Semoga Pengalaman yang membawa dia Untuk jadi lebih benar Pasti pengalaman Menurut gua Semuanya pasti Dari kontrol orang tua juga Nyokap gua marah-marah Marah-marah terus Dan gua tau Gua ini aneh Gua tau Ini aneh Tapi semakin gua aneh Semakin diperhatikan oleh orang Itu Karena semua orang pengen diliat tadi ya Betul Itu Intinya gua gak ganggu orang aja Itu terserah gua mau pake apa gitu Pake anting Semakin Tiba-tiba Lagi narong es gitu Di sini gimana Gini tiba-tiba gua aneh Aduh anjir Papi Wah anjir Gimana Aduh Lu gak bisa marah dong Iya gak bisa marah pasti Ya pasti nyokapnya lah Pastikan Kalo gua sih Paling gua bantuin Ya anjir Anjir Gak gitu soblok Gini Gini caranya Nih Gitu Anjir Tapi lu berarti udah kepikiran Akan menjadi orang tua Yang seperti apa Untuk anak lu Karena anak lu laki Gua soalnya gua juga Bekaya begitu kan Iya Kayak anjir Jangan capek nih Yang jeleknya gua diikutin Gua mungkin Yang akan gua terapkan Adalah Men-support Apapun yang dia mau Karena itu Tidak lu dapatkan saat itu Atau gimana Kayaknya iya deh Kayaknya iya Kalo dibilang di-support Ada di-support Cuman Enggak Kayaknya enggak Enggak secara keseluruhan Gua di-support Gitu Jadi Jujur di saat itu Ada mungkin Rasa meremehkan Mungkin Jadi Gua juga bersyukur Ada Ada perdebatan itu Di keluarga gua Jadi Ada dorongan Untuk gua membuktikan Ya iya Mungkin kalo gua terlalu di-support Ada juga temen-temen gua Yang Semuanya di-support Ya malah Jadi gitu-gitu aja Menurut gua Jadi kayaknya harus ada Pertentangan itu wajar sih Menurut gua Untuk Ngelatih mental dia Untuk kompetitif Supaya Makanya itu mungkin Yang membentuk lu Bisa jadi seperti sekarang Betul Betul Kan berkali-kali gua bilang Ikut tenap aja Bokap gua bilang Ngapain ikut setan up Tidak akan menjadikan Kamu apa-apa Ternyata sekarang Ternyata sekarang Bisa menggantikan Deddy Cobuzier Di podcastnya Life is fun Iya 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 Bener Tapi ngomong-ngomong Soal Deddy Cobuzier Si Jujur pres Ini Podcast ini Gak ada Kalo gak ada dia Kenapa? Jadi Gua memang pengen Bikin sebuah konten Yang gua rasa Simple Bisa Gua lakukan Kapanpun Dan Ketika gua ngeliat podcast Dia kayaknya ini menarik Cuman gua harus bikin Konsep yang berbeda Ini kan udah Satu setengah tahun yang lalu ya Betul Nah terus Yang gua lakukan pertama adalah Gua telpon dia Mas Gua mau bikin podcast Konsepnya begini Lu liat nanti pilotnya ya Iya Kata dia gitu Jadi kita bikin pilot Terus kita kirim ke dia Ada beberapa masukan dari dia juga Gitu kan Terus dia bilang Lang lanjutin Kata dia gitu kan Iya Terus akhirnya Oh yaudah Akhirnya gua bikin lah Gua teruskan gitu Jadi Salah satu yang memotivasi gua tuh Deddy Cobuzier Tapi kan ini konsepnya Sudah mulai berubah kan Bener-bener ngobrol Bener-bener ngobrol Sebelumnya kan lu bener-bener Iya Ngobrol Itu gua suka lah Iya Iya bener Tapi tergantung bintang tamu pres Oh tergantung bintang tamu Kalo misalkan Yang waktu itu gua undang Pak Dodi Bukan kangen band Kenapa gua kangen band Tiba-tiba muncul Kalo yang gua undang waktu itu Pak Dodi Ayahnya almarhumah Vanessa Iya Gua bisa nanyanya Kenapa pak? Gimana? Gua gitu Gini Bisa gitu Bisa tajam Cuma kalo ke temen sih Gua tergantung Karena menurut gua adalah Prinsip Interogasi Kalo lu gak ngikutin mood Dari temen bicara lu Bener-bener Lu akan ngerasa canggung dong Ilmu host banget nih Enggak Bener dong Bener-bener Misalkan lu nge-host di PWK Sama di Close the Door Lu jadi hostnya Itu pasti pembawaan lu berbeda Beda-beda Iya kan? Betul Mood itu lu rasakan Aura ruangan lu rasakan Betul Terus juga kayak Oh ini udah jalan Berarti gua harus menggunakannya Gua gak boleh keluar dari sini Bener kan? Iya Apalagi kalo di channelnya Om yang berbadan besar itu Vibe-nya beda aja Nah itu Mau sidik kan? Iya Mau sidik yang botok Aduh Gua mau ngomong tapi takut salah Gak apa-apa Siap gua balik kok Iya Gua mau nanya dari orang yang dekat sama dia Iya Ketika dia mendapatkan gelar tituler Jangan bohong Apa yang ada terlintas dalam pikiran lu Sebagai komika? Gua awalnya gak tau Jadi waktu itu ada meeting Gua ada jak meeting Yaudah gua dateng Tiba-tiba di ruangan itu Dia udah pake baju Tentara itu bro Udah dengan pangkat Pangkat lekor ya? Oke oke Terus? Masuk Gitu Terus Anjir Lu kenapa om? Lu pikir lagi cosplay apa gitu ya? Cosplay gitu Atau gak abis diundang Ya kan dia sering diundang TNI Kok belum diganti om? Jadi gini Ya gitu dia ceritain gitu Dia dapet sebuah penghargaan itu Iya Kalau gua pribadi sih Ya sah-sah aja ya Gitu Kalau dari orangnya Ya itulah urusan orang itulah Gua apa? Mantap bos Gua bilang Channel anda akan saya kuasai Anda silahkan pergi berlibur Urusin saja keluarga ya Betul Iya Tapi berarti lu gak ada Maksudnya Di luar Kalau misalkan dia bukan bos lu lah Ibaratnya gitu Apa yang akan lu Pikirkan Dengan hal itu? Mungkin beberapa orang Nganggep Ini ada apa? Kenapa? Dan untungnya apa? Tapi jujur ya Setelah gua tau itu Niatnya hanya ingin bener-bener Memperkuat NKRI Ini Cina loh bro Iya Iya kan? Sorry-sorry nih gua ngomong gitu Ini Cina loh bro Iya betul Ya menurut gua itu salah satu langkah Dan satu level baru untuk Iya Si Om Dad ini Iya betul-betul Iya Ya gitulah Kalau masalah gua sebagai orang luar Klausudur Kayaknya gua gak tau ya Gua akan ngomong apa Tapi jujur gua orang di dalamnya langsung Kaget sekali awalnya Kaget banget Iya Gak nyangka gua Gak nyangka Iya tapi gua juga gitu Maksudnya ketika banyak pro kontra Iya Gua justru ngerasa Kayaknya memang Gak apa-apa juga gitu loh Ketika dia harus menjadi Let call tituler itu Betul Karena memang Podcastnya Mas Deddy itu Efeknya besar Betul Mau Apapun ya kita bicara efek itu Bisa positif bisa negatif Karena tergantung dengan pendengar sendiri kan Dengan penikmat Nah jadi menurut gua Hal seperti itu memang dibutuhkan Kadang-kadang Cuman yang mungkin dikhawatirkan oleh orang-orang Nanti takutnya gak netral lagi nih Gitu kan Cuman itu doang sebetulnya Cuman gua rasa Dari track record sejauh ini sih Ya bisa dibilang Mas Deddy sangat tau Apa yang dia lakukan sih Bener Dia bukan orang bego lah Iya Gak orang sembarangan bro Tapi akhirnya lu seneng ya Maksudnya berada di bawah dia gitu ya Gua gak nyangka sih Gua sangat tidak menyangka Jujur aja Itu kan awalnya berawal dari PWK Gua podcast di PWK Udah satu setengah tahun Terus Udah sama khas ya itu ya Iya emang Emang dari awal Dari awal sama khas Terus Abis itu kerja sama-sama Om Ded Baru gua dipanggil ke tempat Om Ded Mau gak lu Gabung bareng close the door Ya gua bilang Ya mau banget Tapi berarti ada efeknya ya Mulai dari viewersnya Mulai dari engagementnya Untuk PWK Untuk PWK Setelah bergabung Kayaknya sebenernya sebelum Sama Om Deddy penontonnya udah banyak juga Udah banyak juga Udah banyak juga Ya untungnya kan sebenernya Dari sponsor dan lain-lain Iya sih Menurut gua Jujur aja gua Iya sih Uang lagi Uang Ya karena dia bisa subsidi ke Channel-channelnya itu kan Benar Jujur aja gua Gara-gara itu Terus dia juga Nginvest Youtube gua Iya Iya Terima kasih Om Deddy gitu Kercayaannya Luar biasa Gua gak nyangka sih Iya Jadi dia semakin kaya Kita pun juga ikut kaya Ibaratnya gitu ya Walaupun kadang Dia terlalu banyak memuji gua Guanya jadi ketakutan Maksudnya Lu tuh Bagus banget Lu tuh keren banget Gua gak tau setahun Dua tahun Apakah lu akan Masuk parit Kenapa gitu Janjik Gitu lah dia Iya Iya Tapi Karena Om Deddy juga gua Dipus untuk Semakin berkembang Iya Ada tekanan lah Untuk gua pribadi Betul-betul Gua bisa merasakan hal itu sih Maksudnya Akhirnya Lu juga Kesini-kesini Semakin Semakin Progresnya Sangat terlihat Terus juga Sama ini Diperhitungkan gitu Di Youtube Iya Berada di posisi Diperhitungkan aja itu Sebenernya Sebuah pencapaian luar biasa Betul Walaupun Pas awal Sama Om Deddy tuh Dia nanya Lu mau gak Podcast sama artis Jujur Awalnya gua gak mau Karena Gua tuh Terbiasa dengan komedian Apalagi temen-temen Circle gua Yang sebenernya Sudah biasa nongkrong Gua jadi lebih berani Kalau Gua tuh Ketakutannya adalah Gua tuh lemah Ketika si orangnya Udah ngasih pagar Gitu Pernah gak lu begitu Kerasa lu Dia gak bisa nih Dibongkar kesini Gua pun jadi mati Gak bisa tuh Gua bercanda-bercanda tuh Adalah satu orang Di PWK Pernah dateng Bintang tamu nih ya Bintang tamu Terus motivasi Terus motivasi Hidup-hidup Diajarin nih kita hidup Nah gua tuh lemah Dengan kayak gitu Yang dimana gua Akhirnya denial Tolong kayak orang Gak bisa nyari kunci hidup Ya udahlah Bercanda aja lah bro Menurut gua begitu Jadinya gua semakin takut Semakin takut Bermula dari Asri Welas kemarin Mulai main ke PWK Gua mulai Wah ternyata Gua udah punya Dunianya sendiri Dan bisa narik orang itu Lu terakhir ke PWK Jujur gua stress Kok bisa? Eh serius Kan kita udah kenal Dan udah pernah ngobrol Betul Cuman kan Ya PWK itu kan Bercandaannya beda Gua takut Wah nih Ntar gimana ya Gua ngarahinnya gimana ya Ntar gua takut Nggak bisa ngarahin Orangnya nggak mood sama gua Itu ketakutan gua Walaupun udah kenal Kalau menurut gua sih Apa yang lu rasakan itu Sangat wajar sih Lu juga pernah begitu Nah lu bayangin Konsep ruang interogasi ini Di awal tadi lu bilang Di awal gua tuh lebih kayak Nyucor orang Untuk gimana ngobrol Secara teori kan Orang itu gua undang dong Iya Masa tamu Tidak gua muliakan Ibaratnya begitu Walaupun ada beberapa tamu Yang biasanya gua Sangat kencang itu Itu memang gua bayar Jadi gua berhak untuk Ngapain-ngapain Ibaratnya begitu Ya tapi itu Hal yang wajar Bahkan sekelas Dediko Bujir Gua rasa juga pasti Akan ada anjing Kok nggak bisa di kulik ya Anjing kok Kemana ya arahnya Sekelas dia gitu Pasti tetap ada aja Jadi lumrah lah Hal begitu Nah terus Sama Yang kemarin gua sempet bilang Di PWK Tadinya gua pikir Kalau Dediko Bujir libur Dari podcastnya Yang akan menggantikan tuh Uus Karena deket banget kan Iya Gua juga mikir gitu Iya Tapi ternyata lu gitu Apa yang Membuat lu berpikir bahwa Anjing kayak Kenapa gua ya gitu Sampai sekarang gua nggak tau Jawabannya apa Dan lu nggak pernah nanya Sering Sering sekali Terus masih jadi ngomong Jadi Pres Lu sekarang Awalnya gua di close the door clips Namanya Close the door clips Gua disuruh main disitu Lu pengennya gimana Pres Gua cuma pengen Jangan gua dikasih batasan om Biarin editor yang ngedit Ntar Karena gua dikasih batasan Lu nggak boleh gini Lu nggak boleh gini Lu nggak boleh gini Nggak keluar guanya Yaudah Main seperti biasa Viewersnya bagus Satu hari gua dipanggil Pres lu main di tempat gua Di channel daddy Iya di hari Sabtu Kenapa nggak uus Jawabannya cuma no Pilihannya ke lu Udah gua nggak bisa Kenapa om gitu Ntar Yaudah deh uus aja gitu Eh jangan dong Kalau gua bilang Mungkin Mungkin uus udah ada di Somasi Somasi Harus punya Icon sendiri Masing-masing gitu kali Dan Gua rasa sih Kalau dengan langkah daddy Seperti ini Emang dia mau pensiun ya Nah itu gua nggak tau Gua Pelan-pelan udah lu yang masuk Pelan-pelan udah yang lain Pelan-pelan Di Somasi udah Jadi dia ingin pensiun Dan ingin menikmati Kekayaannya aja tuh kan itu It's not fair We still need you Cuman ya Karena dia sempet bilang Gua mau fokus Ya di Late call-nya ini Dia mau Fokus disitu Terus Yaudah lu pegangin aja ini Kalau dia bilang Dia mau fokus di late call-nya Sementara lu menggantikan Sudah lama Berarti kan obrolan Mengenai dia Akan menjadi late call Sudah lama juga kan ya Gak ada bro Gua baru Gua baru tau kemarin itu Itu harusnya gua tanyain ke Mas Deddy Iya Betul Dia tuh bilang ke gua gini Lang lu undang gua deh Di podcast lu gitu Terus gua bilang gini Mas Lu tuh Seperti raja terakhir Gua bilang gitu Kalau gua undang lu sekarang Gua nggak tau Harus gimana Gua harus menyiapkan diri gua Sendiri dulu Gua bilang Ibarat Bela diri Gua tuh sekarang masih Sabuk putih lah Kalau di karate gitu Menghadapi lu harus sabuk hitam Mungkin harus dan Sepuluh Atau-tau-tau Ya maksud gua Podcast ini ada gara-gara dia Jadi gua bilang tunggu dulu Mas Nanti deh Cuman gua Yang bikin gua Makin stress Waktu awal-awal masuk Close the door Dia bilang Gua mau dong Jadi bintang tamu Close the door Jadi dia yang ditanyain kan Iya Terus siapa hostnya Lu Anjir Seriusnya om Iya Lu aja Nih gua kasih gisi-gisi pertanyaannya Lu kembangin Terserah Gimana lu ngadepin gua Iya Iya itu keren sih Gua tau alasannya Tapi nanti gua akan kasih tau Pas off air Gua nggak mau menyinggung yang lain Iya Tapi press Hari ini Jadi Ini hari ini banget nih Press Teguh itu Insya Allah nanti akan segera Pulang ke Padang Betul Makanya Abis podcast ini Kayaknya dia akan langsung jalan Lewat darat ya Iya Selalu begitu Selalu begitu Nggak pernah naik pesawat Kalau gua berdua aja sama Bini Atau gua sendiri Naik pesawat Ini emang selalu Yang minta itu selalu anak gua Karena mungkin dari Umur Satu tahun 6 bulan Itu udah Pakai mobil Terus pakai mobil Jadi Waktu dia Kan sekarang dia libur nih Lagi libur Terus Kita pulang nggak ke Padang Ya udah Kita pulang Naik pesawat aja Nggak Nggak maunya naik mobil Gitu Dia happy Dikasih tempat space Buat tidur sendiri Menikmati jalan Terbiasa aja Gue juga begitu loh Press Maksudnya ketika gua pulang Ke Baturaja sih ya Baturaja nggak ada Bandara memang Cuman yang gua tunggu itu Bahkan kadang bukan nyampe nya Perjalanan nya Itu yang seru Iya jadi kita bisa Entah Ya ada lah Yang misalkan Nyalip Mobil Terus Nggak jadi Terus nanti Disini kita stop Makan dimana Betul Itu yang gua tunggu tuh Proses itunya Dan gua baru hari ini Tidak bawa bekel Lu bayangin Gua Masih bawa bekel Gua mau turun Di pinggir jalan Dimanapun Dimanapun Tanpa Wah Bang Press Kenapa makan disini Ya ngapa anjing Ya 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 Gua makan aja Gua happy Ada sawit di Wah di kebun sawit Kayak gitu gua makan Walaupun nggak mikir Ada kobra atau nggak Ya makan aja Ya iya iya Kobra aja Kobra aja lagi Anjing Anjing Gua happy dengan itu Seneng gua Ya lu juga merasakan hal itu Maksudnya ini Sebuah memori yang indah Yang bisa lu tempel Ke otaknya Gohan Betul Dan gua selalu Sekali sebulan pulang Sekali sebulan pulang Walaupun nggak bareng Anak-anak Tapi nggak pake Naik pesawat Naik pesawat Naik pesawat Dan nggak tau kenapa Gua harus pulang aja Sekali sebulan Kenapa Nggak tau Gua tuh emang Anak kampung banget Disana berapa lama Seminggu Itu cukup Paling lama tuh Kayaknya 4 hari deh Lu kayak ngecharge ya Iya Terus ada warung disitu Tempat anak-anak Main judi Yang rokok Ngutang Gua kesitu Balik lagi kesitu Mau sejauh apapun gua Dan anak-anaknya Tidak pernah membeda-bedakan gua Tetep gua dibully lagi Tetep gua dicaci maki lagi Itu yang gua harapkan Itu yang gua harapkan Jadi nggak ada Wah pras teguh foto Apa segala macem No Eh si anjing pulang Udah Walaupun lu sudah dikenal Di seluruh Indonesia Cuman kayak Bodo amat Nggak ada yang berubah dari lu ya Warung Pak Ros namanya Warung Pak Ros Di Padangkota Di Padangkota itu Ya walaupun Sebenernya gua nggak komplek mewah Nggak Ya komplek kampung gua Nongkrong disitu Temen gua Dari SD Sampai Segede gua Masih nongkrong disi itu Itu yang bikin Itu yang bikin lu masih hidup Iya Dalam tanda kutip Iya Pulang bawa panselain-panselainnya mereka Jadi mereka melucu Gua kumpulin Gua karungin Kalian sadar Kalian dimanfaatkan Atau masih Iya harus pulang Ini juga nih Makin banyak Betul Darang ini gua dua minggu Dua minggu gua di Padangk Oke 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 Memang ini mau liburan Karena bawa keluarga juga gitu ya Iya betul Mau tahun baru disitu Sama kayak si ini Pres Sama kayak Soima Soima tuh setiap bulan harus pulang Iya Karena dia harus kayak Fulfill her energy gitu kan Betul Dan anaknya kebetulan juga Sekolah disana Gua sempet tanya sama Soima Kenapa anak-anak lu Nggak sekolah di Ini Jakarta Terus dia bilang Kalau sekolah di Jakarta Nanti Gua nggak pulang ke Jogja dong Kata dia gitu Dan di daerah tuh Entah kenapa Gua ngerasa Gua dibentuknya disana Biarkan anak-anak gua Merasakan apa Yang menurut gua baik Yang selama ini gua rasakan Kata dia gitu Hmm iya 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 Oke sih Buat apa sih lu Gaung-gaungkan baliho Sebanyak-banyaknya Untuk pariwisata Tapi nggak ada gunanya Iya paham Jadi kan nyampah baliho itu Menurut gua Lu pasang dengan kayu juga Rimpel banget gua Berantem sama bokap Setiap hari Melihat anaknya Yang akan Tidak jadi apa-apa Di masa depan Noncok om lu Sampai hidungnya berdarah Sampai hidungnya berdarah